Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini saya bersama Pak Muhammad Nawawi, ini teman saya nih di Paramon Land. Sebagai apa, Pak Muhammad Nawawi? Saat ini saya sebagai asosial director marketing. Dan perawangan karirnya cepat. Jadi, di Godon Programing World 2019 ini Pak, kami memang berbasis research. Jadi, ajak prestasi award berbasis research satu-satunya di Indonesia. Kita objektif, independen, di Bas Sontik, tidak ada pengacara-pengacara pemenang sama sekali. Jadi, kami sudah di show unit, ini show unit di Coral at Malibu Village. Ini menjadi salah satu kandidat pemenang untuk rumah milenial, kategori rumah milenial. Jadi, di sini bisa jelaskan dikit Pak, ini tipe berapa, Pak? Ya, di Coral at Malibu Village ini adalah rumah milenial, kita menyaksikan ada 3 tipe. 3 tipe. 3 tipe, yaitu lebarnya 5, 5 x 8 tanahnya, dengan luas bangunan 53. Tipe yang kedua adalah lebar 6 x 8, dan tipe yang ketiga adalah lebar 7 x 8. Tipe yang ketiga adalah lebar 7 x 8, dan tipe yang ketiga adalah lebar 7 x 8. Harganya ini cukup milenial, ini di 793 juta setelah PPN. Ya, inkul PPN. Inkul PPN. Yang paling tinggi di 1 miliak sudah termasuk PPN. Dan di sini salah satu unggulannya lagi selain tadi kualitas, ini tadi fondasi yang panjang. Ya, hampir semuanya, apa namanya, rumah yang kita kembangkan di sini lah menggunakan fondasi yang panjang. Kenapa yang panjang memang? Jaga kualitas atau? Satu adalah karena memang menjaga komitmen kualitas, dan yang kedua adalah kita pengen berkain dengan waktu, kecepatan kerja. Kecepatan kebangunan, misalnya. Oke, itu yang ditentangkan oleh Pak Ramon Land. Ya, betul. Tadi ada fasilitas lagi, jadi ini tidak hanya masalah harga, tidak hanya kualitas, ada masalah tipe yang kecil tapi compact gitu ya. Ini juga tadi saya lihat ada fasilitas lah ya. Ya, betul sekali. Jadi itu fasilitasnya di satu klassen. Betul, betul, betul. Ini fasilitas daripada para Light Maliwood Village itu seluas 0,8 hektare. Itu untuk mengakomodasi untuk para milenial sih. Di sana. Itu satu klassen. Itu apa aja Pak? Di sana ada dua kolam renang untuk dewasa anak. Ada bisa bermain basket, gym, futsal. Bisa, tadi, basket, futsal, berenang, gym. Ya, tentunya nonton. Oke, itu review dari kami. Yang ini kita akan ke link ke semua kandidat. Ini banyak para rumah-rumah milia saat ini. Jadi kita akan melihat tidak hanya desain. Tidak hanya tipenya. Tapi dari harga, cara pembayaran. Termasuk fasilitas dan kualitas. Oke, gitu. Makasih loh. Oke, panggilannya ini Pak Awi. Oke, sukses untuk para online. Sukses untuk kita semua. Salam properti. Oke. Oke.